assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa bersama saya lagi di rafi channel saya selalu buat pemisah dimanapun anda berada apa kabar semua lama saya tidak buat isi konten karena ada sesuatu kesibukan kerja ya apa kabar semua semoga sehat selalu diberi rezeki apabila ada sakit semoga cepat disembuhkan sebelum saya lanjutkan video saya kali ini jangan lupa like, share, dan komen hari ini saya membahas tentang berbual dengan itemotif yaitu dunia oli olinya itulah oli runner dari evaluk evaluk runner sekilas nanti saya cerita tentang testimoni atau review dari saya setelah pemakaian evaluk runner bagaimana apakah irit pemakaian macam mana di kilometer berapa saya lanjutkan saya lanjutkan saja ya untuk pemakaian oli yang saya pakai evaluk runner di revovit saya yang 2018 revovit injeksi dengan spek 2040 ya untuk kekentalannya 2040 seharusnya di pemakaian sepeda motor atau yang pabrikan dari Yamaha atau Suzuki ya tapi saya mencoba ingin eksperimen atau mencoba di pendaripovit saya untuk pemakaian di kilometer 100, 200, 300 dia masih enteng bagus karena oli ini mempunyai kekentalannya khusus mungkin tidak setiap oli berbeda-beda jadi untuk oli runner ini mempunyai keuntungan istilahnya keuntungan aklerasi hemat bahan bakar kalau dari hemat bahan bakar saya harapkan biasa saja sama tidak ada pengurangan untuk perundungan feltek ini feltek mesinnya terus temperatur untuk temperaturnya dia kalau dari bintangnya 3 tidak 5 akhirnya 4, 3 lumayan tapi untuk usia pemakaian oli untuk usia pemakaian oli ini sangat setengah ya istilahnya sedang sedang ini tidak seperti yang evaluk pro ya pro itu 4 bintang dia 2 jadi usia pemakaian ini rendah enggak lama istilahnya rendah enggak lamanya nih dia pemakaian di 400, 500 masih bagus sering waktu kita mencapai di kilometer usia pemakaian di 600, 700 ini wajib ganti karena kekentalannya sudah mulai berkurang jadi mesin agak kasar sikit ya makanya produk dari evaluk enggak salah juga membuat runner tanda bintangnya dengan pro beda memang jadi buat pemakaian di bulan rada untuk pemakaian oli ini untuk istilahnya jarak-jarak pendek boleh lah bagus kenapa salah jadi di kilometer 6, 700 ini wajib ganti nih seharusnya dan oli ini harga terjangkau mungkin karena murah jadi istilahnya spesifikasi dan bedepitnya mungkin sesuai dengan kadar dan istilahnya ya harga ya sesuai ada oli ada harga dimana-mana gitu ya tapi tidak selamanya yang mahal itu bagus ya sesuai dengan karakter ya macam-macam produk lah ya seperti evaluk ini kalau bagi saya memakai ini sih oli ini bagus tapi usia pemakaiannya kurang kalau dari saya rasakan pemakaiannya bagus usianya aja yang kurang usia pemakaian olinya bintang 2 pakai di 6, 700 kemarin saya ganti udah mulai agak ini dia bersih sedikitnya karena kan di mesin sepeda motor sekarang kan udah istilahnya dia minim gak sempit ya laru si rongga-rongga mesinnya jadi mungkin dia cepat apa terasa suaranya ya buat pemisahan di bonada-bonada sepilih lah oli dan sesuai oleh oli bijak buat pemisahan benar-benar ada semoga video kali ini saya video kali ini saya video saya kali ini bermanfaat untuk bisa dimanapun pemisahan benar-benar berada mohon maaf apa ada salah kata dan kekurangan sehat selalu dimana ke rezeki bila ada sakit semoga cepat disembuhkan jangan lupa komen like, subscribe, dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video saya selanjutnya ya selamat menikmati